hai assalamualaikum selamat pagi teman-teman semuanya selamat pagi dan selamat beraktifitas ya buat kalian alhamdulillah teman-teman masih diberi umur panjang jadi bisa ngeser lagi aktivitas aku di pagi hari ini nah ini tuh aku lagi beres-beres cucian piring aku yang semalam ini udah kering ya jadi aku tuh nggak langsung beres-beresnya kalau habis nyuci terus itu juga jangan salvak sama konde aku kenapa-kenapa bisa tinggi banget itu untuk kali hari ini aku ngondeknya kayaknya itu aku ngikatnya pakai ikat rambut yang gede gitu loh soalnya kadang aku nggak pede gitu bun kalau terlalu panjang gini kodenya kodenya maksudku oh ya teman-teman terima kasih ya udah nonton video aku di setiap harinya mudah-mudahan teman-teman semuanya nggak bosan nonton aktivitas aku yang ini-ini aja yang ulang aktivitas ini-ini aja jadi kadang aku ngeser aktivitas masak aja kadang aku beres-beres aja nah untuk kali ini tuh rencananya aku mau masak mau bakar sisa ayam kemarin ya teman-teman ini aku mau tuang dulu beras ini pembelian beras pertama di bulan 12 ini terus tempat beras aku masih ember kayak gini ya teman-teman belum ada kesempatan untuk aku beli tempat beras itu kemarin aku lihat-lihat di shopee itu ada yang harganya murah-murah gitu ya yang 50 di bawah 50 juga ada cuman lagi nggak ada lagi nggak dapat gratis ongkir gitu voucher-voucher itu udah pada angus Alhamdulillah untuk bulan 12 ini aku jarang beli di shopee ya karena mungkin efek kemarin aku udah bikin budgeting jadi ngaruh ke situ mungkin ya jadi kayak sayang aja uang yang kita simpan itu untuk beli keperluan yang belum terlalu kita butuhkan gitu nah tadi aku buka kulkas sambil aku tanya suami kan mau bakar ayam gitu ya aku nanya mau masak sayur apa nah katanya sayur bening aja enak sama sambal ya sambal mentah terus di kulkas itu udah nggak ada sayur hijau gitu kan akhirnya aku manfaatin tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di depan rumah aku seperti tadi bayam bayam aurik itu tumbuh liar gitu ya di tanaman di pot tanaman aku yang lain sama daun katuk selalu ada yang nemanin ini di saat susah karena jujur kalau aku belanja mingguan itu kalau untuk sayur udah daunan untuk bahan masakan masak bening kayak gini tuh cuma cuma bayam aja kalau untuk sawi sawi itu palingan aku enggak masak enggak pernah masak bening sawi aku kalau mau masak inter mie mie kuah gitu pakai sawi baru aku beli sawi nah lumayan murah ya untuk aku belanja ini yang belanja mingguan yang lalu banget ini belum habis-habis temen-temen jarang banget aku masak kayaknya akhir-akhir ini ya karena kemarin kan kebetulan ada ayam jadi aku masak ayam terus aduh aku enggak masak sayur lagi kalau udah ada ayam soalnya kan ada kuahnya gitu nah ini lanjut aku beres-beres kasus udah aku petik-petik ini belum selesai tadi tuh ada suara pisau aku jatuh temen-temen jadi pas-pas ada dia di dekatnya akhirnya dia kebangun tapi masih setengah nggak sadar gitu ya jadi kita tepuk-tepuk dulu sampai dia tidur nah ini dia paha ayam yang mau aku bakar dan ini tuh udah aku marinasi ya pakai bawang putih sama ketumbar aku hancurin gitu aku ulek nah disini tempat pembakaran ayam aku temen-temen aku itu jarang banget yang namanya bakar-bakar ya jadi kayak apa ya lagi kepingin aja bakar-bakar makanya kami bakarnya di luar sini biasanya kalau bakar ikan tuh bisa pakai wajan kalau untuk suami aku ini tuh udah menjelang siang dekat juhur gitu baru kami makan siang ya temen-temen dan ini ganti kuasnya itu aku pakai daun serai daun serai itu bisa menambah apa ya aroma khas pada si ayam bakarnya gitu ya sama itu kecap manis di kecap matisnya juga aku tambahin penambah ulekan bawang putih nah ini panas banget sebenarnya temen-temen nah ini dia aku udah bikin tadi suami aku tuh beli cemangi gitu dua ribu tapi dapatnya tuh banyak yang layu nah ini udah selesai ya temen-temen saatnya kita makan siang dan ternyata tuh yang satunya ini tuh belum terlalu masak nah ini dia sayur bening tadi hasil petik-petik di luar daun-daunnya nah udah kakak Nailah udah nggak sabaran mau makan ini ada timun juga kebetulan kan tadi itu ada timun dari mertuaku aku nggak tahu udah lama banget ada di kukas Allahumma Allahumma bariklana fima rozak tanawak kina azaban naram amin Sudah fa sudah baca doa kah? Sudah nak? Mana baca doanya tuh? Nah Alhamdulillah ya temen-temen udah selesai makannya Nah kalau ibu rumah tangga itu masih beraktifitas lah ini setelah sedikit bersantai sesudah makan sholat dulu Nah ini aku mau lanjut ambil pakaian aku yang lumayan banyak ya cucian aku untuk hari ini dan ini juga tuh menjelang sorean gitu ya selesai cuhur nah yang lain itu tadi aku suruh bobo tapi pada nggak mau bobo nah ini sambil aku bicara sama tetangga aku terus aku cekernya yang nggak pakai sandal nah ini dia cucian aku nih aku bongkar disini karena aku sekalian mau lipat seperti biasa aku tuh malas banget lihat pakaian-pakaian yang numpuk gitu kalau nggak di langsung lipat ya jadi kusut akhirnya aku harus setrika setrika itu aduh pekerjaan yang bosankan banget buat aku karena gerah panas harus serba pelan-pelan gitu loh orang aku tuh nggak terbiasa pekerjaan itu kayak pelan-pelan mau aku tuh yang apa ya yang serba cepat-cepat gitu nah itu mohon maaf ada anak aku itu nggak pakai celana teman-teman mereka kan mainnya di luar jadi aku bukain pampersnya kebetulan pampersnya itu belum ada kencingnya gitu ya jadi aku bukain nah itu pas aku selesai buka ternyata mereka masuk jadi aku mau biasakan ade dafa itu untuk buka pampersnya lumayan perbulannya itu kalau dia buka pampers itu bisa nabung 100 ribu bahkan lebih kalau untuk ade dafa untuk bagian pampersnya tapi lagi-lagi itu berat di kitanya aja sih sebenarnya kalau kita apa ya sering perhatiin anak-anak kan anak-anak itu kadang kita bisa tahu ya kalau mereka tuh mau kencing atau tidak tapi ya karena malas atau banyak pekerjaan jadi nggak sempat ngurus yang kayak gitu akhirnya yaudah deh dipakain pampers lagi kalau untuk anak suami aku bilangnya gini nggak apa-apa pakai aja pampers nanti kencing sembarang alhasil kalau kita nggak sengaja nginjak atau nggak sengaja kena pakai anak kita ganti pakaian lagi ujung-ujungnya pakaian numpuk kayak gitu kalau suami aku tuh cari apa ya cari anaknya aja tapi ya kan dia kan yang cari uang ya teman-teman yaudah nggak masalah kayak anak aku yang pertama juga itu untuk kakak Naila itu dua tahun lebih baru buka pampers pas pertama aku buka pampers itu ternyata dia udah pintar udah bisa bilang encing mau mau buang air sendiri buang air kecil sendiri gitu ya ternyata selama ini tuh aku bilang kita terlambat untuk ngebiasiin anak itu buka pampers nah pas kalau mau pergi-pergi aku pakaiin pampers dia udah malu gitu kalau buang air kecil di pampers kalau di tengah jalan katanya aku mau pipis gitu akhirnya kita numpang di WC-WC masjid gitu nah teman-teman lihat sendiri itu celananya kakak Naila tuh sampai molor dan itu ade Dava itu sekarang masa pertumbuhannya tuh dia lagi seneng-seneng putar-putar diri kayak gitu nanti itu ujung-ujungnya pusing kayak mau jatuh tapi kalau dilarang dia suka ngambek yaudah aku biarin aja itu yang aku pasangin stiker itu suami aku teman-teman lagi main hp terus gak pake baju akhirnya aku tempelin pake stiker dan video kali ini tuh kayaknya gelap ya nanti aku mau edit pake in shot biar keliatan lebih cerah lagi nah ini udah hampir selesai bukan udah hampir udah mau selesai pah lipatan aku ya teman-teman dan terima kasih banyak yang udah nonton di menit akhir jangan lupa nonton video-video aku di setiap harinya ya oke sekian dulu video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati